Shalom, saudara aku yang dikasih oleh Tuhan berjumpa kembali dengan saya di channel ini terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasi kanal Youtube untuk menjangkau banyak orang tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang serdas sopan, yang menghormati orang lain dan saya meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus terima kasih Tuhan memberkati kita saudara aku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus kita tidak membela agama tapi kita hanya meluruskan, membanta setiap tuduhan, ocehan dan juga tafsiran-tafsiran liar dari oknum-oknum atau polemikus muslim yang lebih begitu mengebu-gebu untuk membahas dan menafsirkan Alkitab sesuka hati mereka saudara aku yang dikasih oleh Tuhan, di zaman internet ini kita tidak bisa lagi ditipu kecuali kita menipu diri sendiri dan menjadi penipu kenapa saya katakan demikian, di zaman internet ini semua terbuka dengan terang-menderang kita hanya perlu belajar mempercayai dengan akal sehat logika terhadap suatu keyakinan yang kita lihat dan saksikan di Indonesia saudara aku yang dikasih oleh Tuhan kita bisa mencari data-data dan juga buku-buku literatur yang bertanggung jawab untuk semua agama yang ada di Indonesia termasuk Islam jadi kalau dibilang Islam tidak bisa dikorek, dikritisi, segala macam itu hanya sebuah klaim dari orang-orang yang tidak mampu dan tidak siap untuk berargumen dan biasanya orang-orang begitu, teman-teman, lebih identik kalau dikritisi, lebih identik main lapor dan teriak-teriak sana-sini dan mengkafir-kafirkan nah inilah yang terjadi selama ini nah saudara aku yang dikasih oleh Tuhan apologetik Kristen ini begitu luar biasa lagi, teman-teman, memeparkan kepada kita bagaimana kisahnya, teman-teman, bagaimana pelajarannya, mari kita lihat jangan skip supaya dapat informasi yang lengkap dan berwawasan ini dia, teman-teman, videonya telah saya sampaikan ya dan sebetulnya informasi itu adalah informasi yang yang telah disampaikan oleh Dr. Jay Smith dan Dr. Odon Lafontaine ya nah ini misalnya kita lihat kanal-kanal Ustadz Menacem Ali lah ya Menacem Ali ini kita santai-santai aja lah dulu ya malam ini karena ini menurut saya menarik ya nah kalau kita lihat videonya Pak Menacem Ali misalnya ini ada judul-judul seperti ini ya nah jadi kalau misalnya kita lihat disini atau Jim Media Channel deh Jim Media Channel yang kemarin itu termasuk Jim Media Channel yang mempromosikan itu ya yang menayangkan video itu oke nah jadi mereka bikin judul video mereka itu ini dia, saya kasih tau sama Bapak Ibu begitu, oh ini nih ya begitu banyaknya channel-channel yang menyiarkan acara itu kemarin yang dibahas itu adalah tentang informasi yang saya sampaikan di dalam video saya ini banyak kali channel membahas itu ini, ini, ini banyak itu artinya, itu artinya ini adalah sesuatu yang sangat serius untuk mereka sehingga mereka merilai acara itu kemarin itu dengan rame-rame ya kira-kira gitu oke nah jadi saya mendengarkan juga kemarin itu saya tonton dan dan saya tonton di kanal Youtubenya Pak Menacem Ali ya kemarin nah ketika saya menonton itu saya mendapatkan beberapa hal yang menurut saya unik dan perlu untuk dibicarakan salah satunya itu adalah tentang klaim Menacem Ali berdasarkan analisanya dia mengklaim bahwa bulan bintang itu secara eksklusif sebagai simbol Islam nah ini yang akan kita bahas malam ini jadi malam ini kita akan membahas tentang klaim yang dilakukan oleh Menacem Ali dia mengatakan di dalam video responnya terhadap video saya sebelumnya itu adalah dia mengklaim bahwa bulan bintang itu secara eksklusif sebagai simbol Islam tetapi apakah benar demikian nanti ini yang akan kita lihat ya Bapak Ibu nah video yang mana yang mereka respon itu Bapak Ibu bisa melihat di dalam presentasi mereka ya ini adalah presentasi mereka kemarin ya nah ya ini ada di sini ada Menacem Ali ada Donditan ada Kainama dan ada juga yang satu ini yang masih muda mukanya masih muda sepertinya ya kayaknya dia masih umur belasan atau dua puluhan lah itu ya namanya dia bikin disitu Maulana bin Zakaria dan dan Menacem Ali mengatakan dia berharap si Maulana bin Zakaria ini menjadi penerusnya ke depan gitu nah jadi mereka membahas video ini gitu ya yang berhubungan dengan koin-koin kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat serius ya ternyata hal itu menjadi sebuah topik yang mereka harus bahas karena Kainama melapor kepada Menacem Ali dia mengatakan bahwa ada banyak orang yang mengirimkan video itu kepadanya dan juga kepada orang-orang yang lain dan mereka bilang bahwa lihatlah video ini tontonlah video ini dan Kainama kayaknya sepertinya ya sepertinya dia kesusahan untuk memberi jawaban karena banyak orang mengatakan bahwa lihatlah koin-koin ini gitu ya yang berdasarkan hasil penelitian Dr. Odon itu gitu ya dan Kainama mencoba menjelaskan tetapi tetapi pada ujungnya dia mengundang dia mengundang Menacem Ali untuk memberikan penjelasan ya tetapi Ali-Ali mereka memberi penjelasan itu yang saya bilang ini Menacem Ali mendatangkan masalah baru baginya mendatangkan masalah baru baginya bukan hanya mengenai bulan bintang ini sebetulnya ada hal-hal nanti yang akan kita bicarakan juga ya ini sampai dua video karena kemarin memang sempat putus koneksi mereka ketika mereka sedang live stream itu ya dan itu itu di sesi kedua nanti kita akan lihat tentang fakta-fakta yang dia ajukan ya nah di dalam sesi pertama ini yang hari ini juga saya mau merespon tentang respon dia terhadap video saya nah untuk yang berikutnya saya akan merespon tentang fakta-fakta yang dia bawa untuk membantah informasi yang disampaikan oleh Dr. O'Don dan Dr. James Meditu jadi ini begitu serius ya begitu serius mari kita dengarkan dulu ya mari kita dengarkan ah bagaimana ya bagaimana reaksi Kainama ketika dia ketika ketika banyak orang mengirimkan video ini ke dia dan juga ke beberapa keluarganya lah kira-kira gitu ya mungkin keluarga dekatnya atau orang-orang yang diketahuinya gitu ya nah mari kita dengarkan dulu bagaimana Kainama ya merengek-merengek dia lah kira-kira gitu ya ini di di menit ke-6 6.50 mari kita dengarkan sama-sama oke 6.50 kirim terus tapi kalau ayat-ayat yang seperti Ustaz Tondi cerita waktu itu hampir setiap hari Ustaz Tondi pun dapat dikirim terus dikirim terus lalu ada seperti apa ya seperti ditekan gitu mereka itu bahwa apa ya ini-ini-ini gak benar gitu ini-ini yang kamu percaya yang kamu imani ini fiktif tidak ada dan itu hanya isapan jempol karena tidak ada bukti seksual historical evidence jadi memang dia ini apa ya dia sangat saya melihatnya begitu terguncang lah ya terguncang dia ini ya karena begitu banyak orang yang terguncang gara-gara video itu karena itu berbicara tentang fakta kan berbicara tentang bukti-bukti dan di dalam video itu Dr. Odon dan Dr. Jay itu mengatakan memang ya melalui koin-koin itu keberadaan Muhammad itu gak bisa ditelusuri bahkan kalau misalnya ini coba bayangkan ya di abad ke-7 itu di abad ke-7 itu katakan misalnya ketika Muhammad sudah menjadi pemimpin yang berkuasa lah pada saat itu ya tetapi sampai pada 691 Muhammad untuk keberadaan Muhammad itu gak bisa ditelusuri gitu masa koin pun gak ada gitu untuk mengenang manusia yang sangat penting ini gitu kan begitu penting tuh gitu ya nah nanti memang ada nanti beberapa alasan yang diajukan oleh Menachem Ali ya kenapa hal itu kenapa di dalam koin itu tidak ada tidak ada yang mengindikasikan tentang tentang lambang-lambang Islam ataupun ataupun tentang kekuasaan Islam lah ataupun Muhammad lah di dalam koin-koin itu dan kita itu yang nanti akan kita bahas ya jadi Bapak Ibu ini agak panjang ya agak panjang karena ini saya akan merespon ini juga mereka punya satu jam lebih ya ini di sesi satu ini mereka punya video satu jam lebih dan saya hanya mau merespon ini beberapa bagian sajalah menurut saya karena gak mungkin lah saya merespon satu persatu ya tentang komentar-komentar mereka tetapi sebedanya kita bisa melihat ekspresi kainawa disini dia begitu terguncong oke dia begitu terguncong karena selama ini kan dia begitu yakin begini begono bahkan di dalam cerama-cerama maulik nabi pun yang dia bicarakan Yesus yang dia bicarakan tentang kekustenan ya kan tiba yang masalah koin berguncang dia berguncang dia Bapak Ibu begitu nah terus mari kita dengarkan selanjutnya ya begitu yang saya kirimkan yang kedua adalah dengan segala rasa hormat kepada Tuhan Buruku Ustaz Kore Menachem Ali adalah tentang ada koin-koin serta seperti prasasti ada dua yang satu lempengan yang satu lagi di batu itu pada saat itu secara naluriah saja seperti video kita yang kemarin yang sebelumnya tentang Al-Fatihah 150 tahun sebelum berselua saya kemarin naluriah aja Ustaz mohon maaf aku mohon maaf sama Ustaz Moreh Menachem Ali apa spontanity aja bahwa koin-koin tersebut yang ditunjukkan justru sekali lagi saya jawab dengan segala kerendahan hati dan perboran maaf saya sudah jawab sama mereka saya rekam poismel lalu saya kirimkan kepada mereka dan mereka yang sebar di FB-nya mereka MP Group para jemaah kajian para sepul saya hanya jawab begini saja koin-koin itu justru memperlihatkan bahwa pengaruh besar kekuatan serta apa ya ada satu kekuatan Islam yang mulai dirasakan oleh negeri-negeri sekilingnya yang terutama negeri-negeri yang politeisme paganisme merasakan kehatiran dari satu kekuatan monetisme yang bukan hanya dalam sisi keimanan tapi juga dalam sisi birokrasi kenegaraan oke jadi kita sudah tahu ya pertama ya dia berkali-kali minta maaf kepada menacem Ali karena dia menyampaikan jawaban itu itu artinya kan dia sendiri gak yakin bahwa jawaban itu adalah jawaban yang yang bisa menjawab keguncangan ya terguncangnya orang yang mempertanyakan tentang keberadaan Muhammad ini dilihat dari kacamata koin itu gitu ya jadi dia berkali-kali minta maaf sama menacem Ali karena dia telah memberikan jawaban lebih cepat dari menacem Ali mungkin dan dia sangat khawatir kalau jawaban itu ternyata salah gitu lah kira-kira gitu ya nah nanti kita akan lihat apakah memang jawaban itu benar mendukung dan ada benarnya atau tidak gitu ya nah yang kedua dia mengatakan bahwa koin-koin itu justru menunjukkan tentang kekuatan lah tentang keberadaan menunjukkan tentang pengaruh Islam pada masa itu nah ini yang saya pikir ya bukan hanya bukan hanya kainama yang gagal paham disini bahkan juga dari respon menacem Ali saya merasa mereka ini gagal paham terhadap video yang saya bahas itu juga mereka gagal paham terhadap apa yang disampaikan Dr. Jay Smith dan Dr. Odon Lafontaine yang dibantah itu bukan masalah Islam berkembang pada saat itu itu sisi yang lain gitu ya tetapi klaim-klaim muslim yang selama ini selalu mereka mengatakan bahwa ini Muhammad itu adalah apa namanya yang membawa Islam yang menerima wahyu yang menerima Quran ya kan nah tetapi ya tetapi ketika ditelusuri tentang hal seperti itu bagaimana Muhammad kapan Muhammad menerimanya dimana Muhammad menerimanya lokasinya dimana sepertinya semua klu-klu itu tidak ada klu yang menunjukkan bahwa memang Muhammad ada pada saat itu seperti yang dipercaya oleh muslim saat ini saya pikir gagal paham orang ini mengerti memahami apa yang dikatakan oleh Jay Smith benar bahwa pada abad ke-7 itu ada sebuah kekuatan yang bangkit pada saat itu ada sebuah kekuatan yang bangkit pada saat itu tetapi belum tentu itu adalah Muhammad yang dikenal oleh muslim saat ini itu inti yang disampaikan dari Dr. Jay Smith makanya saya heran orang ini kenapa mereka selalu gagal paham gitu kenapa ada apa orang ini gitu jadi apa yang mereka percayai hari ini bahwa Muhammad itu begini begono di abad ke-7 itu yang misalnya Muhammad itu kan lahir di apa ya di sekitar di tahun 560 570 kalau nggak salah ya terus berkembang lah Islam itu mulai dari 610 dan Muhammad wafat itu pada tahun 632 itu sejarahnya tetapi manusia manusia yang mereka percaya yang biografinya seperti itu ya itu yang dikatakan oleh Jay Smith itu jangan-jangan ini sebetulnya orang yang salah kita menceritakan orang yang salah kenapa ketika ketika ditelusuri tentang keberadaan Muhammad ini susah dan tidak ada data-data pendukung bahkan ketika ada ada satu profesor yang sebelumnya sempat saya tayangkan juga ya pernyataan dia dia mengatakan bahwa di dalam sebuah diskusinya bersama Dr. Jay Smith dia mengatakan dia mengatakan bahwa tidak ada dokumen-dokumen dokumen-dokumen yang sangat otentik yang bisa mendukung sebetulnya keberadaan Muhammad ini pada saat itu gitu itu di dalam sebuah diskusinya bersama Jay Smith nanti kalau sempat saya akan carikan videonya deh ya dengan profesor yang lain juga bukan hanya dengan Odon yang mengatakan bahwa Muhammad dipertanyakan eksistensinya pada abad ke-7 itu gitu ya nah jadi ini yang saya pikir sekali lagi mereka gagal paham dengan hal ini ya inti yang disampaikan itu adalah bahwa Muhammad yang dipahami saat ini oleh muslim di zaman ini itu belum tentu orang yang sama belum tentu orang yang sama yang dibicarakan pada abad ke-7 itu karena kenapa dengan melihat misalnya Muhammad yang dipahami saat ini ketika ditelusuri misalnya itu keberadaannya sulit untuk dideteksi sulit untuk mengatakan oh benar ini Muhammad memang betul Muhammad yang kita kenal saat ini memang betul ada di abad ke-7 itu gitu itu itu yang saya pikir kenapa orang ini susah kali gagal pahamnya gagal pahamnya ngeri tadi gitu nah jadi itu dari apa ya Kainama jadi dan memang Kainama mengatakan bahwa saya hanya menjawab ya secara spontanitas dan mengenai bukti-bukti dia nggak punya dia hanya punya di otak katanya gitu nah itu Bapak Ibu nanti bisa mendengarkan apa yang disampaikan ya itu sebentar saya kirim linknya dulu sama Bapak Ibu ini video mereka ini nah Bapak Ibu bisa menonton secara utuh video orang ini ini saya kirim di live chat nah jadi itu video mereka itu ada di sana masih ya download video mereka supaya mereka nggak kelari kemana-mana nanti gitu ya jadi jadi ini adalah salah satu bukti memang mereka terguncang dengan hal ini mereka terguncang dengan hasil penelitian Odon hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. J. Smith dan dan kainama kainama sendiri ya kesulitan kesulitan dengan hal ini sampai dia harus minta maaf kepada Menacem Ali untuk memberi jawaban nah sekarang kita langsung kepada Menacem Ali kita langsung kepada Menacem Ali seperti apa respon Menacem Ali dengan video itu ya ini yang menarik menurut saya ya ini di menit ke-1934 ini saya tonton berkali-kali video mereka ini Bapak Ibu jangan salah saya jangan mengira saya tidak menonton saya tonton karena ini menurut saya orang ini perlu dikasih perhatian lah dikit ya kan ini kemana ini ini di menit ke-1934 1934 apa yang dikatakan oleh Menacem Ali mari kita dengarkan Pada bulan istimewa ini yakni bulan maulid kita dikejutkan dengan dua berita akbar berita yang dahsyat yang diterima oleh sejarah-sejarah kita penutur bahasa Indonesia dan sekaligus penutur bahasa Melayu artinya musibah ini menimpa ke seluruh kawasan di Asia Tenggara yang paham bahasa Indonesia ataupun paham bahasa Melayu mengenai dua hal yang tadi saya katakan yang pertama kasus yang sudah pernah kita bahas yakni surah Al-Fatihah yang ada di dalam Quran didakwa sebagai fotokopi dari teks doa berbahasa Suryani versi Kristiani dan itu sudah kita jawab secara detail bahkan berdasarkan bukti-bukti yang akurat bahwa itu tidak benar bahwa Al-Fatihah yang kita punya dalam versi bahasa Arab bukan merupakan fotokopi atau jiplakan dari doa versi kaum Kristiani ortodok Syria yang kedua yang sedang kita bahas sekarang ini bukan bicara mengenai surah Al-Fatihah sebagai bagian dari kitab suci Quran tetapi masalah yang kedua ini berbicara siapa yang menerima Quran yakni Muhammad s.a.w. ternyata sekarang ini dalam versi bahasa Indonesia dikatakan sebagai tokoh fiktif alias orang ini tidak pernah ada oke jadi Bapak Ibu sudah nangkap ya poinnya apa yang dia sampaikan ya Bapak Ibu jadi memang ya itu itu adalah informasi yang disampaikan yang disampaikan oleh Dr. Odon bersama dengan Dr. J. Smith ya mereka mengatakan bahwa Muhammad ini dipertanyakan eksistensinya pada abad ke-7 gitu ya dan dan Menacem Ali mengakui bahwa dua isu ini dua isu ini menjadi menjadi musibah ya bahkan dia mengatakan dalam dalam video itu dia mengatakan bahwa itu musibah bagi mereka begitu terguncangnya bukan hanya kain nama yang terguncang rupanya dia juga terguncang ini bahkan dia menganggap itu adalah sebuah musibah gitu ya kenapa itu dianggap sebuah musibah ya saya saya teringat ya dengan apa yang terjadi di dalam kekristianan di dalam kekristianan ini banyak hal-hal yang sudah terjadi Bapak Ibu oke di dalam kekristianan itu ada yang menunduh macam-macam termasuk apa yang dilakukan kain nama bahkan ada penelitian sebelumnya sebenarnya yang mengatakan yang mengatakan bahwa Yesus itu tokoh fiktif gitu ya sebelumnya mengatakan bahwa Yesus itu tokoh fiktif apakah orang kristian lalu ngamuk-ngamuk mereka enggak lah ya kan enggak orang kristian santai-santai aja dan itu kita santai menjawabnya ya santai menjawabnya dengan memberi dalil apa dalil-dalil yang yang bisa dipercaya nah orang ini ketika mereka diperhadapkan dengan hal seperti ini lalu mereka mengatakan ini musibah ya ini peristiwa yang yang sepertinya begitu apa ya mengguncang iman mereka gitu ya nah saya kurang tahu kenapa ya kalau betul ya kenapa kamu mengatakan itu musibah dong yakin saja ya kan nah memang saya sebelumnya ya saya sudah menonton saya juga mengikuti mengikuti apa namanya itu bantahan dia terhadap surat al-fatihah itu ya salah satu poin yang dia sampaikan di dalam surat al-fatihah itu memang dia mengatakan bahwa yang di dalam video itu tidak menunjukkan bukti-bukti apakah apakah surat apakah surat atau tulisan doa orang Kristen di Syria itu itu adalah memang betul-betul pada zaman itu artinya dokumen tertuanya tidak ditunjukkan gitu ya itu alasan dia tetapi coba bayangkan kalau misalnya ya kalau misalnya itu bahwa ditemukan misalnya ya ada manuskrip ada manuskrip yang tua yang sama atau yang persis seperti yang ada di dalam al-fatihah bukankah itu menjadi bumerang yang luar biasa bagi mereka apa yang dia sampaikan itu kan menjadi bumerang luar biasa dan yang kedua dan yang kedua ketika doa doa orang Kristen di Syria itu ya di Syria itu sudah menjadi turun-temurun dan ternyata misalnya itu mungkin narasinya ataupun tematiknya lah ya atau misalnya kita bilang itu rohnya rohnya doa itu ya rohnya doa itu agaknya bahasa doa itu itu ada kemiripan di dalam surat al-fatihah gitu ya dan memang di dalam video orang videonya bantahannya Menachem Ali dia mengatakan itu meskipun ada kemiripan bukan berarti bahwa Muhammad itu melakukan plagiat memplagiasi doa Kristen doa Kristen Syria itu ya tapi kan tetap aja pertanyaannya kenapa bisa mirip kan gitu memangnya rupanya duluan Muhammad daripada orang Kristen Syria ya kan tapi katanya dari Allah itunya sebetulnya pertanyaan tapi katanya dari Allah masa mirip-mirip sih itu sebetulnya yang ditanya pada pada surat al-fatihah itu dan itu menjadi viral ya nah musibah yang kedua yang menurut dia itu adalah tentang masalah koin-koin Odon ya kan koin Odon ini Bapak Ibu nanti bisa melihatnya sini ini saya saya ini ya nah ini video tentang koin Odon ini nah mungkin Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu belum menontonnya saya menghancurkan Bapak Ibu untuk menonton video ini karena ini sangat menarik Bapak Ibu oke tentang koin-koin ini ya dan di dalam presentase-presentase Menachem Ali dia juga membicarakan tentang koin ini oke termasuk simbol bulan bintang yang ada di dalam koin ini mari kita langsung saja kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Menachem Ali oleh Menachem Ali terhadap koin-koin tersebut ya mari kita dengarkan sama-sama ini ada di mana ini ya ini saya cek ya oke 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 orang bukan tokoh historis manusia yang bernama Muhammad SAW yang diklaim sebagai seorang nabi oleh umat Islam bukan dianggap sebagai tokoh sejarah artinya memang tidak pernah hidup dalam sejarah tidak pernah dilahirkan tidak pernah sebagai tokoh yang pernah eksis dalam sejarahnya itulah sebab ini hang pula ya sabar dulu Bapak Ibu ini hang pula ini komputer saya tak kenapa ini masih hang bagi seluruh manusia di bumi dan seluruh alam ini dia ya jadi mereka ya mari kita dengarkan oke ini dia jadi berdasarkan video ini sebenarnya pembahasannya sangat sederhana bukan berkaitan dengan aspek manuskrip kajian-kajian manuskrip juga bukan mengacu pada data-data arkeologi inskripsi-inskripsi yang secara detail pernah dibahas oleh para ahli misalnya oleh Holy Land sebagai seorang pakar dalam bidang inskripsi dan juga misalnya Irfan Shahid seorang Arab Kristen yang menulis buku mengenai The Byzantium Empire yang ada beberapa itu saya kira buku-buku akademik yang diakrapi di kampus-kampus ternama tapi tidak itu yang dibahas namun pada video ini hanya berkutat mengenai lempengan-lempengan coin atau mata uang yang ditemukan dan bahkan menjadi koleksi khusus dari dua orang yang sedang berdialog dalam versi bahasa Inggris itu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia salah satunya adalah Jay Schmidt saya kira Ustadz Kainama tahu siapa itu Jay Schmidt jadi ketika Jay Schmidt membeberkan atau mengumpulkan mencoba untuk mempersentasikan informasi-informasi seperti ini lalu mereka mengatakan bahwa mengatakan apa ya memberikan impresi yang jelek terhadap Jay Schmidt bahkan sampai-sampai pun Don Ditan sepertinya dia tidak tahan untuk mengatakan sesuatu dan dia mengatakan bahwa Jay Schmidt itu adalah seorang pecundang kasihan juga saya melihat orang ini nah inti dari apa yang disampaikan oleh Menachem Ali dalam video ini adalah sebetulnya dia mengatakan ini adalah sederhana dari koin-koin ini sederhana bukan manuskrip-manuskrip hanya berhubungan dengan simbol-simbol dan Menachem Ali mengatakan bahwa untuk memahami simbol-simbol ini ada begitu besar ada banyak ruang-ruang penafsiran kira-kira gitu berbeda kalau misalnya itu adalah sebuah manuskrip-manuskrip tertua itu berbeda penafsirannya lebih spesifik itu sebetulnya inti yang udah saya sampaikan dan dia mengatakan bahwa adanya simbol di dalam koin ini ada simbol tanda salib di dalam koin ini ini tidak berarti ini tidak berarti bahwa itu adalah itu tidak berarti bahwa Islam tidak ada atau tidak ada indikasi terhadap keberadaan Muhammad ya saya setuju dengan hal itu yang dibilangnya intinya bahwa koin yang ditemukan pada masa ini ada pada tahun ini tahun 644 loh Bapak-Ibu yang ditemukan koin ini ditemukan sekali lagi ditemukan pada atau diperkirakan itu dibuat pada tahun 644 dan 656 ya selama selama kekhailafan Uthman Ibn Afan ya selama ke apa namanya kekhailafan apa namanya Uthman Ibn Afan jadi perhatikan itu jauh setelah Muhammad meninggal dan koin ini koin ini tidak ada indikasi tentang keberadaan Muhammad memang betul yang disampaikan oleh Mena Cemali memang betul yang disampaikannya memang tidak ada indikasi koin ini mengatakan bahwa tidak ada tentang keberadaan Muhammad betul ya sama kita juga merasa begitu bahwa koin ini menunjukkan keberadaan Muhammad tidak ya tidak terdeteksi sulit untuk mengatakan apakah Muhammad ada di zaman ini atau tidak kenapa? karena koin ini saja justru simbol-simbol kekristianan yang masih eksis kalau ya kalau seperti yang mereka gaung-gaungkan ya nanti kita akan melihat masa-masa kekelapan Islam itu dari tahun berapa ke tahun berapa dan seperti apa wilayah kekuasaannya karena ada blunder ya ada masalah yang sangat blunder menurut saya apa yang disampaikan oleh Mena Cemali di dalam video ini dia mengatakan bahwa ya itu wajar saja karena pada saat itu itu terjadi hibridisasi lah ya mungkin maksudnya itu pencampuran ya pencampuran antara antara keyakinan itu yang bisa yang bisa itu merujuk kepada apa yang terjadi pada koin-koin itu itu alasan dia ya tetap saja Muhammad gak nampak disitu ya kan kan itu poin ya tetap saja keberadaan Muhammad gak bisa ditelusuri dari keberadaan koin ini bagaimana Mena Cemali ini kan memang itu tujuannya kan memang itu informasinya gitu ya nah dan Mena Cemali mengakui itu memang dia mengatakan ya itu kan tidak menunjukkan bahwa Muhammad tidak ada betul tetapi dimananya kalau begitu bagaimana kita membuktikan keberadaan Muhammad kalau gak ada di dalam koin-koin seperti ini gitu ya padahal padahal Muslim mengatakan bahwa misalnya di dalam masa kekhilafan itu begitu besar kekuasaan kekuasaan Islam dan lebih lucunya Mena Cemali Mena Cemali di dalam video ini dia mengatakan begini bahwa pada saat itu ya bukan hanya kekuatan bukan hanya kekuasaan Islam yang ada pada masa itu tetapi ada kekuasaan yang lain misalnya kekuasaan Romawi yang menurut dia lebih berkuasa pada saat itu jadi Islam itu pada saat itu adalah hanya sebuah alternatif alternatif kekuasaan pada saat itu ini adalah sesuatu yang sangat blunder tau gak kenapa? ini saya akan bukakan kepada Bapak Ibu ya kenapa saya merasa bahwa ini ini Mena Cemali dipertanyakan lah ya dipertanyakan motifnya untuk menyampaikan hal itu kita akan lihat masa kekhilafan ini masa kekhilafan Islam ini ya ini saya saya kasih di depan mata Bapak Ibu untuk mengerti untuk memahami ini pelan-pelan jadi ketika berhadapan dengan kain nama kasih dia koin-koin lagi biar pusing dia nah Bapak Ibu nanti kasih kasih kata kunci di Google misalnya masa kekhilafan Islam kita gak perlu yang rumit-rumit teknologi-teknologi yang canggih-canggih gak perlu cari aja di Google masa kekhilafan Islam maka kita akan lihat ini ya misalnya di Wikipedia halifah kita cek lah di masa kalifah ini nah di masa kalifah ini Bapak Ibu nanti bisa membaca oh kalifah ini kalifah itu kalifah ini kalifah itu tetapi ada namanya kalifah oke ini kenapa ini oke nah dan di dalam masa keislaman ini ada ya masa namanya ada beberapa masa kekhilafan ya misalnya ini dibilang kalifah utama Bapak Ibu bisa mengetahuinya ya oh ini ini oh ini saya terbesar nah dibilang disini kalifah utama ada banyak sebetulnya masa-masa kekhilafan itu ya ada kalifah utama ada wangsa Umayyah ya ini apa namanya di dalam kalifah-kalifah yang utama ini nah kita akan lihat langsung misalnya di dalam masa kekhilafan utama ini misalnya di dalam kalifah Rasidin ya kekhilafan Rasidin udah biar biar ini tidak ada dusta di antara kita lah ya kan kita klik lah disini ya kan kekalifah Rasidin nah kekalifah Rasidin itu kapan terjadinya ini dia Bapak Ibu ini tahunnya ini mulai dari 632 sampai 661 Bapak Ibu bisa macain ya kekhilafan Rasidin itu mulai dari tahun 632 sampai 661 setelah Masehi ya nah seberapa besar kekuasaannya Bapak Ibu coba perhatikan ini 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 klik klik petanya ini inilah kelihatan ini yang hijau ini Bapak Ibu itulah kekuasaannya kekuasaannya kekhilafan pada masa itu udah terus Manajem Ali mengatakan bahwa ada kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan yang ini ketanya masa-masa masa tahun ini karena perhatikan ya ini 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 saya kembali lagi oke saya kembali lagi ya oke ini di tahun ini di tahun 632 sampai 661 tahun tadi itu ada koin yang namanya tadi koin yang koin yang tadi itu ini ini mana tadi koin ini koin ini ditemukan pada tahun 664 sampai 656 ya kan artinya koin ini ditemukan pada masa kekhalifan Rasidin bisa dipahami ya nah terus klik mereka mengatakan bahwa itu kan apa namanya Islam masih belum berkuasa begitu besar pada saat itu tapi sejarah kan mengatakan berbeda ini daerah kekuasaannya nah ini dikatakan disini ya perhatikan ini kekhalifan Rasidin adalah kekhalifan yang berdiri sejak wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah kekhalifan ini terdiri atas 4 kalifah pertama dalam sejarah Islam yang disebut dengan sebut sebagai Khulafaur Rasidin pada puncak kejayaannya kekhalifan Rasidin membentang dari perhatikan ini dari jajira Arab sampai ke Levan sampai ke Kaukasus dan Afrika Utara serta sampai ke dataran tinggi Iran dan Asia Tengah di Timur artinya kawasan ini begitu besar Bapak Ibu lalu Muhammad Ali atau Menachim Ali mengatakan oh itu Islam pada saat itu itu belum besar kekhasaran Romawi masih lebih berkuasa itu kekuasaan Islam itu pada masa itu masih hanya sebuah alternatif gimana yang orang ini satu sisi mengatakan bahwa ini masa-masa masa-masa kekhalifan masa-masa penting bagi Islam tapi satu sisi oh tidak itu itu hanya sebuah alternatif doang gimana yang orang ini coba dulu gimana orang ini oke jadi itu makanya saya bilang ya saya merasa lucu mendengarkan orang ini mereka tidak bisa menerima fakta nah sekali lagi koin tadi itu ditemukan pada masa ini dan di dalam koin itu keberadaan Muhammad itu tidak ada bisa diterusuri itu intinya kok susah kali sih dimengerti itu intinya artinya kalau kita lihat berpikir lebih jauh lagi ya apa yang disampaikan oleh Jay Smith dan Dr. Ordon itu mereka mengatakan begini Oddon mengatakan kemungkinan orang yang sebetulnya yang dibicarakan atau yang memiliki kekuasaan pada abad ketujuh itu bukan Muhammad ini yang mereka percaya ini tetapi kemungkinan mungkin Amir atau Umar itu yang mereka percaya itu yang disampaikan oleh Oddon artinya apa inti yang mereka sampaikan itu adalah bahwa Muhammad yang dipercayai oleh Muslim zaman ini bukanlah Muhammad yang diceritakan yang ada yang ada apa namanya bukanlah manusia yang sama atau tokoh yang sama yang dikenal pada abad ketujuh kalau misalnya Muhammad begitu begitu penting dan menjadi tokoh penting bagaimana tidak menjadi tokoh penting bayangkan aja daerah kekuasaannya itu yang sampai ke Asia Tengah sampai ke Afrika Utara ya kan menguasai dataran Arab ya kan hampir sampai ke apa namanya ke Arab Selatan Arabia Selatan ya kan mulai dari Arabia Utara bahkan menguasai kawasan apa ya hampir menguasai seluruh kawasan Sasanit gitu ya sampai ke Arabia Selatan itu yang dibilang itu nggak besar itu nggak signifikan dan itu masih dianggap sebagai hanya sebuah kekuasaan alternatif ini yang kadang-kadang orang ini ya saya nggak tahu lagi lah mau ngomong apa kalau begini mungkin masuk menacem alini baru dianggap bahwa Islam itu sebagai kekuatan yang absolut kalau sudah dikuasai seluruh bumi ini gitu ya pada masa itu kan nggak nggak jolas orang ini ya kan orang patah bilang nggak jolas ya kan nah jadi ini yang saya pikir ayo dong terima faktanya terima faktanya bahwa kemungkinan besar ya dan seperti yang disampaikan oleh prasejarawan itu Muhammad yang kalian pikir saat ini itu bukanlah toko yang sama yang ada atau yang terkenal atau yang dikenal pada abad ke-7 itu masuknya itu inti pesannya ini harus saya ulang-ulangi lagi saya ulang-ulangi lagi yang disampaikan oleh apa namanya ini Dr. J dan Dr. Oden itu gimana sih kalian ini gitu ya nah kita kembali nah ada lagi Blunder yang disampaikan oleh Menacem Ali di dalam presentasi mereka ya tentang nah itu mengenai topik kita hari ini tentang bulan bintang oke kita akan menuju ke bulan bintang ya bulan bintang oke sebentar oke sebentar di dalam video mereka ini ya sempat-sempatnya mereka membandingkan sempat-sempatnya mereka membandingkan tentang Yesus masa Yesus ya kan mereka bilang ah lihatlah mana ada mana ada itu koin yang ada tanda salib pada masa Yesus lah kan berbeda lah orang Israel pada saat itu masih dibawa pemerintahan Roma lah Islam kan artinya kan Israel masih dibawa penjajahan lah Islam kan menjajah pada saat itu mereka yang yang conquer ya kan mereka apa namanya yang menguasai wilayah itu disitu artinya mereka lah yang punya punya otoritas dong menurut pemahaman muslim saat ini harusnya mereka punya otoritas punya kekuasaan punya resource mereka punya nama Muhammad punya nama pada saat itu harusnya ya atau setidaknya setelah Muhammad meninggal lah maka nama Muhammad masih harum lah disitu masa di koin aja gak ada itu dibandingkan pula pada masa Yesus ya pada masa Yesus mereka masih dibawa kekuasaan pemerintahan Roma lah mereka dibawa penjajahan lah kayak gimana nanya orang ini ini kadang-kadang ya gara-gara terguncang kali pikirannya terguncang kali pikirannya udah gak tau lagi mau mau apa udah gak tau lagi mau memberi pemilihan apa lalu dibalik-balikkan ke Yesus ayah 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 ngapain kau jawab aja lah kau jawab aja katakanlah misalnya begini kalaupun kisah Yesus itu misalnya adalah sebuah kisah yang tidak bisa ditelusuri apakah itu kamu mau pakai oh iya lah Yesus karena gak bisa ditelusuri ke sejarahnya maka Muhammad gak apa-apa juga gak bisa ditelusuri ke sejarahnya eh kan cara berpikir yang cara berpikir orang yang IQ IQ rendah itu menurut saya jangan begitu kalian berpikirnya ayo dong minatjem ali agak-agak lebih tajam sikit apa namanya itu analisanya termasuk don ditan kemarin ini yang membawa-bawa tentang masalah ini adalah don ditan ya yang membawa-bawa menampilkan ayah ayah firman Tuhan ini karena ini berhubungan dengan dirham ya berhubungan dengan dinar gitu ya yang Yesus suruh untuk membayar kepada kekaisaran Roma itu artinya bahwa memang pada masa itu mereka dibawa dibawa kekuasaan pemerintahan Romawi ya celas lah belum ada koinnya mereka bukan yang berkuasa kok cuman nih orang ini saya kadang-kadang yang kasihan juga melihat don ditan ini dan saya perhatikan kainama disitu dia anggu-anggu aja anggu-anggu aja anggu-anggu aja cuman brother brother gak apa-apa kalau Muhammad gak bisa ditelusuri pada abad ke-7 kenapa brother karena ternyata tidak ada juga koin kekristianan pada masa Yesus brother ayayayaya gimana lah ini ya kan nah kita lanjut ya ini yang menurut saya blunder luar biasa ini di koin ini sebentar oke penjelasan penjelasan seseorang tanpa ada dasar keilmuannya nah coba perhatikan nih ya mungkin ini ada perdebatan yang warna hijau yang di kotak-kotak itu ya di bagian tepi yang warna hijau itu ada simbol-simbol simbolnya itu semacam bulan sabit masalahnya begini apakah simbol bulan sabit itu simbol islam itu satu kedua kalau seandainya simbol bulan sabit itu bukan simbol islam lalu simbol dari imperium apa imperium romawi atau imperium persia nah dari penjelasan dua tokoh ini salah satunya Jay Smith mengatakan bahwa ini adalah bagian dari simbol kekaisaran persia ya tapi kita cermati kalau simbol kekaisaran persia agamanya itu resminya adalah agama Zoroaster itu tidak mengenal simbol yang disebut bulan sabit tidak nah perhatikan disini Bapak Ibu ini yang menurut saya sangat-sangat blunder tau gak kenapa karena dia bilang apakah ya bulan bintang ini punya islam eksklusif sebagai simbol islam atau bukan maka untuk memahami itu dia bilang berdasarkan penelitian atau berdasarkan penyataan-penyataan dari Dr. Jay Smith baik itu juga Odon mengatakan bahwa ini bulan bintang itu adalah berasal dari kerajaan persia yang merupakan yang merupakan sebetulnya apa ya dipengaruhi oleh imperium-imperium sebelumnya ya dan termasuk juga misalnya kepercayaan mereka yang ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Menace Mali tadi itu ya misalnya Zoroastrian itu nah Menace Mali mengatakan bahwa lambang kepercayaan Zoroastrian itu adalah elang terbang itu ya elang yang bukan elang terbang elang yang mengepakkan sayapnya itu dan dia tidak dia tidak tahu bahwa lambang bulan bintang ini sudah ada sebelumnya dia hanya mengatakan itu agama agama resmi dari apa imperium persia ini adalah Zoroastrian yang lambangnya begini bergono yang lambangnya itu adalah elang bersayap itu kita ingat lebih lebih bloomer lagi ini saya kasih sama biar saya tunjukkan sama Bapak Ibu di menit 48 menarik apa yang disampaikan disini Bapak Ibu karena banyak beberapa dokumen yang dibahas dipakai adalah simbol semacam elang mengepakkan kedua sayapnya nah itu yang dibilangnya ya bahwa memang agama Zoroastrian itu menggunakan lambang elang yang mengepakkan sayapnya itu betul itu yang disampaikan tetapi bukan berarti bahwa hanya itulah simbol-simbolnya dan bukan hanya itu ya yang bunder itu adalah ketika dia mengatakan bahwa simbol bulan bintang itu adalah eksklusif untuk Islam mari kita dengarkan apa yang disampaikan itu yang kita bisa lihat dalam konteks tradisi Zoroaster nah masih tersisa satu pertanyaan lalu simbol bulan sabit itu apakah memang tradisi Zoroaster ataukah tradisi Kristiani kalau tradisi Kristiani tidak pernah dipakai simbol itu tinggal satu pertanyaan sekarang kalau bukan simbol Kristiani dan bukan simbol Persia lalu simbol apa satu-satunya jawaban adalah simbol Islam Bapak Ibu sudah dengar apa klaim dia saya putar lagi Persia lalu simbol apa satu-satunya jawaban adalah simbol Islam saya putar lagi biar Bapak Ibu mengingat apa klaimnya Menachem Ali dan Kainama anggu-anggu kepala dan Donditan merasa tergagung-gagung dan Maulana bin Qazakhari yang merasa tergagung-gagung saya putar lagi ya kan lalu simbol apa satu-satunya jawaban adalah simbol Islam apalagi disitu ada tertulis kalimat berbahasa Arab oke dia mengklaim begitu sekarang kerjaanulah sekarang Menachem Ali untuk ya mudah-mudahan kamu tidak tidak apa lah ya tidak dikatakatai oleh Muslim mudah-mudahan lah kamu tidak apa ya diserang sendiri artinya di apa ya dikatakatai yang gak-enggak lah ya oleh Muslim sendiri ya kenapa mari kita lihat ini nih Bapak Ibu gak tahan saya ketawa betul inilah tentang bulan bintang itu Bapak Ibu ini dia ya kan yang diklaim oleh Menachem Ali secara eksklusif untuk Islam dan ini juga yang dipercaya oleh Islam saat ini loh termasuk Imam Murah dipercaya bahwa bulan bintang itu adalah eksklusif untuk simbolnya Islam ayayayayayayaya yaayayayaya yaayayayaya perhatikan ini oke Perhatikan ini Bapak Ibu Itu sudah ada pada masa koloni Bizantium Kapan itu? Itu 300 tahun sebelum Yesus lahir Tapi kata Muhammad Ali tadi Minacem Ali mengatakan Itu simbol Islam Rupanya itu sudah ada 300 tahun Dan itu sudah ada masa koloni Yunani Pada era Bizantium Terus dia bilang Itu tidak ada hubungannya dengan Zoroastrian Ini saya kasih ini Kita input ini Kita input kata kunci Zoroastrian Zoroastrian Ini dia Bapak Ibu Ini ada ini Kata Zoroastrian Artinya apa? Zoroastrian pun menggunakan simbol itu Ini dia Masa kapan ini? Zoroastrian mahen mitra Perhatikan ini Ini lambang-lambangnya Ini lagi ya Ini simbol ini Ancient design of the star and crescent symbol As used in Bizantium as the first century before Christ era Ini abad pertama sebelum Yesus Terus ini ada di Persia Kan dia bilang tadi kan Dia kan gak terima kalau itu di Persia kan Nah ternyata di Persia juga ada Di Persiaan Sasani Empire Pada masa kapan? Pada abad ketiga sampai abad ketujuh Ayo-ayyo 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 Dimana ini? Dimana ini? Makanya saya bilang ya Teman-teman muslim ini Jangan asal mangap kalau ngomong Jangan asal mangap kalau ngomong Ya Cek dulu Cek dulu Cek dulu Nah ini lagi Apa lagi? Kita lihat ini Ini simbol-simbol ini Ini semua ini Bulan bintang ini semua ini 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 sudah ada simbolnya ini. Kapan ini ada ini? Ini sudah masa lalu. Ini simbol ini, bulan bintang ini. Ini kapan ini? Ini adalah apa namanya? Yang ada di masa abad ke-12 sebelum Masehi. Abad ke-12 sebelum Masehi. Abad ke-12 sebelum Masehi. Abad ke-12 sebelum Masehi, Bapak Ibu. Abad ke-12 sebelum Masehi. Ini sudah ada bulan bintangnya di situ. Dikatakan di situ bahwa itu, Istar itu melambangkan Venus. Sin itu melambangkan bulan. Dan Samas itu melambangkan apa? Matahari. Kan matahari itu dianggap sebagai bintang ya. Sebentar dulu ya Bapak Ibu. Saya balas. Saya balas. Saya balas. Saya balas SMS maksudnya. Sebentar. Siap. Oke, kita lanjut ya. Jadi, ketika mau ketemu sama Melci Mali, apa yang Bapak Ibu mau sampaikan? Aduh, jangan malu-maluin lah Jangan malu-maluin Nah, ini lambang bulan bintang itu Kapan itu? Itu yang melambangkan bulan bintang itu apa? Venus, matahari, dan bulan Itu kapan ada? Ah, sudah dipakai juga pada abad ke Pada tahun 556 sampai 539 Sebelum Masehi Ditemukan di mana? Di Haran Ya, bahkan di era Helenistik Bapak Ibu tahu nggak era Helenistik ini? Ini era Helenistik ini Ini misalnya itu masa-masa Sekitar dua abad ya Dua abad lah sebelum Masehi Ayah, ayah, ayah Dan itulah disitu misalnya Zoroastrian itu ada Ya kan? Ayah Bagaimana ini Menachem Ali? Ya, mudah-mudahan kamu tidak Apa ya, dicibir oleh Muslim sendiri ya Bapak Ibu Mudah-mudahan Menachem Ali Itu bisa tidur malam ini Ternyata itu bukanlah simbol yang eksklusif untuk Islam Ayah, ayah Ini Imam Mura Dia sangat apa ya Protes saya Dibilangnya itu menolok katanya lah Jadi yang kemarin itu orang Menachem Ali itu bukan menolok Ayah, 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 ayah Menachem Ali Ayah, ayah, ayah Imam Mura Dan apa sih pentingnya harus berdebat Berdebat untuk apa ya Harus bertatapan muka Ya kan? Kenapa? Untuk apa? Nggak perlu Lebih bagus yang seperti ini kan? Kita nggak perlu cari-cari masalah ya kan? Menachem Ali memaparkan materinya Saya membantahnya ya kan? Dan kita menemukan Menachem Ali di film Bulan bintang itu eksklusif sebagai simbol Islam Eh, rumahnya bukan Oke, itu saja mau saya sampaikan malam ini Bapak Ibu Jadi untuk sesi kedua mungkin besok Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Kita sudah menyimak pemaparan yang luar biasa Ini merupakan fakta baru buat teman-teman amat muslim Supaya lebih terbuka untuk mengkritisi Mempelajari setiap keyakinanmu teman-teman Ini menjadi pelajaran baru buat teman-teman Dan pemaparan ini amat luar biasa Kenapa? Karena dia diparalelkan atau disandingkan dengan pemahaman kekristian Nah, ternyata Ternyata apa yang disampaikan oleh apologi dikristian ini Membuat kerja keras bagi umat muslim Untuk lebih lagi mengetahui keyakinanmu sebagai islam Dan semoga hatimu terbuka dan lebih bertanggung jawab terhadap ajaranmu Kalau kamu tidak yakin Yaudah, tidak akan berpikir saja Tetapi dalam kekristianan Keselamatan itu mutlak dari Kristus tidak ada yang lain Dia datang dari sorga untuk manusia Supaya diselamatkan Jadi jangan kepanasan Silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih Supaya teman-teman tidak kepanasan Dan tidak main tuduh dan tidak main klaim Tapi semakin sadar dan semakin pintar Berwawasan untuk meyakini sesuatu Sampai disini teman-teman video saya Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton